Guna mengantisipasi adanya lonjakan kasus menjelang akhir tahun, pemerintah akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia dan akan berlaku mulai 24 Desember 2021. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi, di mana kebijakan tersebut akan dilakukan kurang lebih satu pekan yakni mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Terkait rencana penerbatan PPKM level 3 di seluruh Indonesia, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, pihaknya akan mengikuti menyesuaikan instruksi pusat tersebut. Adapun saat ini, status PPKM di Kalimantan Utara sudah turun menjadi level 2. Meski demikian, dirinya mengingatkan semua pihak untuk tetap menaati protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kalau seluruh wilayah Kalimantan Utara sudah level 2, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang terbaru. Nah ini kan tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari nanti penerapan ya Pak. Apanya? Untuk PPKM level 3. Oh ya, nanti kita ikuti antara itu. Kita sesuaikan harus, kita sesuaikan. Tetap walaupun kita level 2, tetap kita saat di protokol kesehatan ya. Jan Nuryansyah melaporkan.